Halo, selamat datang kembali bersama saya dan the punter, the tune ya itulah, and we are there oke guys, jadi gue sebutnya udah bingung nih karena konversinya sudah berlangsung dan ya ini dia, Penter Supercharge Airsus, Big Braket Pakenos, Full Audio Full Audio jadi, ini pokoknya semua yang bisa dimodif dimodif pertama, gue jelasin dari mesinnya dulu nih ini mesin udah di Supercharge udah Supercharge terus, dia udah pake blow off juga terus, ini Aki udah pake Amaron apa sih, gak jelas terus, radiator gak diganti, cuman di-chat tapinya cuman ini udah pake settingnya udah, kuncinya udah bagus ya ini udah macem-macem radiator ninja jadinya ini, gue rada bingung sebutannya apa terus, ini udah pake dashpeck juga dan ini pake nose gitu, terus udah pake water cooler udah pake intercooler juga jadi, udah lengkap banget untuk bagian mesin begitu ya tapi, ini bukan spek buat kenceng-kenceng ini spek buat wantress tuang cuman, semua aktif gitu, oke terus, ke belakang untuk di belakang, ini no play-play ini mungkin, sorry, rada kotor ya cuman, ini udah fix semua ini udah pake airsus 2 point digital terus, pake nose nose-nya aktif boleh dibuka nih pokoknya nose-nya aktif terus, jalan semua dan gokil, pokoknya bagian mesin gokil oke, terus untuk bagian interior eksterior gue balik terakhir karena banyak banget interior, dia udah pake setir nardi jok recaro lagi dilepas dan udah full audio tadinya di belakang gue full audio cuman, lagi dicopatin gitu guys terus, untuk kaki-kaki yang gue bilang tadi airsus ini balonnya gede banget ini pake airsus dan, veleknya pake watanabe yang rota rig 17 lebar 9,5 rata ete-nya 20 cuman, ditambahin adapter lagi dan, di dalemnya nih gokil di dalemnya dia udah pake AP Racing 4 pot 3.30 jadi, full spek banget guys ini AP Racing warna hitam lagi jadi, keren banget oke, untuk kaki-kaki udah sekarang baru nih bodi nih buat bodi, pertama ini udah pake sunroof vebasto yang universal ya, vebasto ya jadi, dari dalem juga udah rapi nih ini dia ada penutupnya gitu udah ada cover segala macem terus, untuk atap ini udah di shop top tadinya tingginya mungkin sekitar segini bisa dilihat nih, ada pemotongan disini jadi, dikurangin daging jadi, atap ini lebih pendek ini kaca pendek banget terus, untuk kaca semua udah dipotong kaca belakang udah custom yang tadinya kesil ya tadi kesil banget ini udah gede udah gede banget dan mungkin nanti kita rapiin audionya supaya gak keliatan nih ini jadi kita penyempurnaan ya tadinya udah full spek cuman kita bangun total ulang lagi jadi, ini mobil bakal gokil lah kayak gitu untuk cam mesin kita ke bagian depan sekarang ini cam mesinnya tadinya dibikin suicide alias ngebalik gitu ke depan kita balikin ke standarnya dan udah kita tambahinin dan jadi, posisinya kalau tertutup udah lebih panjang sekitar satu jengkal kurang sedikit udah kurang, udah nambahin satu jengkal lebih ya satu jengkal lebih gitu jadi ini udah lebih panjang untuk bagian depannya karena sandnya juga udah gak ada tadinya kan sand panther gitu disini nih bisa dilihat ini masih ada sambungannya disini itu udah gak pake tadinya disini sekarang udah panjang kesini karena depannya ini udah pake lampu datsun dengan grill custom dan member custom yang bawaannya dia kayak gitu jadi ini udah dipasangin jadinya gini nih udah kayak datsun dari depan sesuai lampu dan sand udah pindah ke bawah sini jadinya oke kalau lampu sandnya itu seperti ini nah sandnya itu kayak gini dia ada lampu kecil dan lampu sandnya nanti dipasangin disini guys gitu nah tapi kalau untuk bagian ininya udah dibikin monochrome alias udah gak ada chrome nya sama sekali dia udah full hitam tapi tambahin angle eyes gitu angle eyes angle oh angle mah angle foto ya jadi itulah jadi udah disini udah ring ini semua pake ring ini juga udah proyektor jadi udah full spek lampunya aja full spek oke lalu untuk fender tadinya udah white body cuma full dempul gitu gak masuk aja gue buang jadi tadinya dia butuh menarik nanti kita potong sini damper tetep kurus kita bikin mungkin modelnya foameran aja gitu kita bikin white body foameran model-model foameran roket bunny gitu disini semua pake studs pokoknya hardware nya kita expose expose hardware jadi gak hidden hardware semua baut-baut keliatan karena lebih sesuai sama tahunnya guys oke terus untuk pintu yang tadinya dibikin suicide dan pake remote kita balikin lagi ke standar ini kita mau pasang handle lagi dan bukanya nanti oke 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 gue udah nyontek jadi ini udah standar lagi pintunya dan dibikin frameless udah gokil jadi ini udah balikin standar ininya si engselnya kita standarin lagi semua sesuai dengan dudukan asli dan keliatan ya tadinya ini ada tulang gitu dipotong terus ini juga kita udah pasangin kunciannya nah lubang ini paling nanti kita tutup tadinya karena engselnya dibelakang tadinya bukanya kebalik gitu kita balikin lagi karena jaman-jaman kontesnya udah lewat jadi kita bikin lebih proper aja mobilnya ya jadi gak too much gitu oke terus untuk spion tetep tanduk nanti disini gokil terus untuk bagasi mungkin nanti kita mau satuin lagi tadinya nyatuinnya tuh pake dempul guys sayang banget pake fiber jadi kita nanti bikin plus disini kita satuin jadi dia nyatu bagian sini jadi bagian bak sama cabin nyatu mungkin kita sekalian bolongin sininya nanti jadi audio bisa masuk ke dalam kayaknya ya tapi yang pasti ini yang kita satuin kenal pot nanti mau di pinggir terus velg belakang tetep kayak gini dan untuk bak ini bagian sini ada yang dipotong untuk balon jadi kalo kenapa-napa pasang napple apa segala macem bisa dari atas kalo napple ya kenapa-napa juga oke terus untuk bagian belakang nanti kita bikin rata aja dan lampu mungkin tadinya yang udah pake LED di bawah gitu mana ya pempernya udah dibuang malah kayaknya nanti kita balikin ke lampu-lampu kayak model dasun aja kita cari model lampu dasun yang ada di bawah kita balikin jadi kita tuain lagi aja mobilnya karena sebenernya untuk dibikin modern jadinya too much gitu mobilnya jadi kita bikin lebih retro dikit lah mungkin baknya nanti kita pendekin aja kali jadi lebih mini mobilnya ini kandas lebar gitu gokil oke pokoknya ini semua projectnya ada di earth premium untuk body bodynya nanti kalian liatin aja kalian cek-cek boleh banget karena ini salah satu masterpiece pembuatan besi kita harusnya sih nih pas udah jadi gokil banget ya kita lagi sempurnain dulu bentuknya mungkin nanti antara mesinnya kepanjangan fendernya kepanjangan atau kependekan nanti kita mau liat untuk dimensinya dulu atau mungkin lebih enaknya lagi kita beli dasun dulu kali ya iya 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 buat contoh gitu ini ada beko sebenernya kenapa ngebeli dasunnya ini tapi enggak sih ini namanya modifikasi semua proper eh semua sesuai selera dan semuanya punya mungkin ini karena begini ya panther gitu tapi lu bisa bikin proper ya gokil sih mungkin sekarang diliatnya belum proper gitu tapi nanti pas udah jadinya gua 99% sih ini bakal proper banget 1% nya enggak propernya mungkin di kenyamanan gitu mungkin enggak bakal seenak mobil standar ya karena airsas gitu apalagi ini per daun yang di airsaskan gitu mungkin enggak seenak gitu tapi ya nanti kita coba gitu oke jadi pokoknya jangan lupa kita punya tujuh instagram link ada disini jangan lupa juga subscribe jangan lupa juga earth season tuh udah keluar langsung cek aja dan mungkin itu dia topik begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys terima kasih Terima kasih telah menonton